Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, kembali lagi bersama Eskani Sa'id channel Baterai pack ini saya dapatkan dalam mainan mobil remote control jadul yang sudah rusak Rencananya, baterai ini akan saya gunakan untuk menyalakan mobil remote control yang sedang saya oprek ini Disebabkan baterai ini sudah suak, saya terpaksa harus membeli ataupun merakit baterai pack baru agar dapat menyalakan mobil RC ini Jika saya beli baterai pack ini, membutuhkan beberapa hari pengiriman dari toko online Agar lebih praktis, saya memutuskan untuk merakit sendiri baterai pack ini Kebetulan, saya masih memiliki beberapa stok baterai cas litiumnya Sehubungan dengan saya tidak memiliki bekal pendidikan elektronik Untuk merangkainya, saya harus mempelajari apa dan bagaimana cara merakit baterai ini Ternyata, ada dua model rangkaian untuk baterai ini Yakni, rangkaian seri dan paralel Mobil remote control ini menggunakan baterai rangkaian seri dengan soket 3 pin Baterai pack remote control jadul ini Baterai pack remote control jadul ini umumnya menggunakan baterai litium seri 18500 700 mAh 1,2 atau 1,5V Dan jika di rangkaian seri akan menghasilkan tegangan antara 9,6V hingga 12V Pada kesempatan ini, saya hanya akan mencoba merakit baterai ini secara seri Untuk membuat rangkaian seri baterai ini dengan menghubungkan masing-masing kutub negatif dengan kutub positifnya seperti ini Disebabkan saya tidak memiliki baterai litium seri 18500 ini, saya mencoba menggantinya dengan baterai litium 18650 1500 mAh dengan kapasitas 3,7V Baterai litium 18650 ini jika di cas penuh akan menghasilkan tegangan 4V Agar tegangannya menjadi 12V, diperlukan sebanyak 3 buah baterai Soket 3 pin ini artinya memiliki 2 arus tegangan Yaitu pada kabel biru adalah tegangan medium dengan hanya sekitar 4 hingga 8V Jika di cas penuh Sedangkan pada kabel merah ini adalah tegangan tinggi atau height voltasi Antara 11 hingga 12V Mengapa bisa 12V? Jika belum di cas masing-masing baterai ini memiliki 3,7V Dan jika digabungkan secara seri, maka 3,7V dikali 3 sama dengan 11,1V Dan bila telah di cas penuh akan menjadi 4 x 3V dengan hasil 12V Perhatikan juga perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel pada gambar ini Oke, sebegitu saja dulu penjelasannya Mari kita coba merakit baterai pack 3 pin ini Sebelum kita lanjut, terima kasih bagi sobat yang selalu setia mendukung channel ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki, dan dilancarkan segala urusannya Salam kenal juga bagi sobat yang baru saja menemukan channel saya ini Semoga saja video di channel ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Agar sobat bisa juga merakit baterai pack seperti ini Mari ikuti videonya hingga tuntas Baterai ini belum saya cas Kita ukur berapa tegangan yang ada pada masing-masingnya Ternyata lebih kurang 3,7V Intro Untuk merakitnya Lakukan seperti ini Perhatikan gambar rangkaiannya Tempelkan ketiga baterai ini dengan lem tembak Terima kasih telah menonton! Untuk menghubungkan antara kutub negatif dengan positifnya bisa dengan kabel Tetapi disini saya menggunakan lempengan seng seperti ini Permukaan masing-masing kutub baterai ini sebaiknya dikerik atau digosok dengan amplas Agar timah soldernya menempel lebih kuat Untuk soket 3 pin dan kabelnya saya ambil dari baterai pack rusak ini Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya bungkus dengan menggunakan isolasi atau dengan plastik Mika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Voltasinya dengan akvometer ini Ya High voltage-nya dengan 10V Lebih Artinya Ini jika di cas penuh Bisa mencapai 12V Dan medium voltage-nya Dan medium voltage-nya Lebih kurang 8V Selanjutnya Mari kita coba Oke Berhasil Putaran dinamo ini Sangat kencang Mantap Baterai pack rakitan ini Dengan kualitas yang tidak kalah Dengan baterai pack rakitan Yang dijual di pasaran Berikut tips untuk merakit Baterai pack ini Saya bisa Anda Ya Anda Semestinya juga harus bisa Mari kita belajar Belajar Dan berhemat Dengan memanfaatkan Benda bekas Sebenarnya Cukup mudah untuk membuat Baterai pack seperti ini Jika kita mau Mempelajari caranya Seseorang yang tidak mempunyai background pendidikan elektronik Pun bisa untuk melakukannya Demikian saja Semoga video ini dapat menginspirasi dan memotivasi sobat semuanya Jika sobat suka dengan video ini Mohon bantu subscribe Sukai serta bagikan Berikan juga komentar Kritikan dan saran yang positif Agar saya dapat lebih bersemangat Berbagi pengalaman dan pengetahuan Silahkan juga lihat video saya lainnya di channel ini Tentunya Di channel Eskani Sair Sampai jumpa pada video saya berikutnya Terima kasih Sudah menonton